Oh budak, kita yang suka nanya aku bang, gimana cari nyampu nyo bang Bang ku nampung, rambutnya disampun dah Nah aku kasih tau cara tutorial bagaimana keramas rambut bimbal Taraaa, 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 Sabzars, Hai guys, ketemu lagi bersama aku, Ipung Wahada Dan hari ini aku pengen ngasih sebuah info yang sangat penting buat kawan-kawan semua Karena selama ini setelah semenjak aku gimbal banyak yang nanya Bang, pernah keramas gak? Bang, gimana cara keramas? Wah, wah, wah Dan hari ini aku akan ngasih tau bagaimana caranya keramas rambut gimbal Bahaya kalian semua tidak bertanya-tanya lagi You know guys Yang biasanya banyak bang, rambutnya di keramas tak, rambutnya di silaknya Aku kasih tau kita caranya Saat kita mau keramas, pertama-tama kita harus siapkan air secukupnya Nah, secukup kalian lah Yang kedua, yang kedua siapkan sampo untuk keramas Jangan pernah pakai sabun colek Jangan lagi pakai detergen Nah, itu tidak bisa guys Caranya keramas, caranya keramas rambut-rambut gimbal harus menggunakan sampo Dan kebetulan sampo yang aku pakai itu aku suka yang mentol Jadi biar kepala itu dingin Bukan endorse, bukan sponsor, bukan sponsor, tapi aku suka yang mentol Karena kepala jadi dingin, segar Langkah selanjutnya Setelah ada air, setelah ada sampo Kita basahkan dulu kepala kita Badan kita Setelah kayak orang mandi Kita basahkan semuanya Rambut juga basah Setelah rambut basah Baru samponya kita tuang di tangan Ya Tuang di tangan Jangan tuang di mulut Karena itu bukan makanan Itu bukan mayonaise Gas Setelah itu Setelah sampo dituangkan di tangan Kasih air dikit Baru ditaruh di kepala Baru digunyal-gunyal Itu bahasa Indonesia Digunyal-gunyal ya Digunyal-gunyal Sampai rata Gas Setelah berbusa Setelah berbusa Sudah cukup Pertama bagian atas dulu Karena rambut bimbal ini tebal dan Apa ya Susah terjangkau Tidak seperti rambut biasanya Jadi aku biasanya bagian atas dulu Sudah atas dulu Sudah cukup Bersihkan lagi pakai air Siram pakai air lagi Air boleh sampo lagi Kayak tadi taruh di tangan Kasih air Taruh Terus bagian belakang Bagian belakang selesai Terus sampo Jadi aku biasanya Kalau keramas itu Empat kali Tahap Pertama mesin Atas Belakang Samping Kanan Dan kiri Itu selesai Terus bagian belakang selesai Terus bagian belakang selesai Terus bagian belakang selesai Semoga info ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan yang kalau ketemu orang gimbal yang selalu bertanya bagaimana cara keramas dikramas atau enggak pernah keramas dikramas Semoga bermanfaat bagi saya Hahaha Akhir kata saya mengucapkan Minabi Blom Baidin Mohon maaf Hai dan Badin Taraaa Terus bagian belakang selesai 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 Terima kasih telah menonton!